Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak ibu semua Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua sehat ya Nah bersyukur kepada Allah Kita ucapkan Alhamdulillahirrohmanirrohim Karena Allah sudah memberikan Kesehatan dan kesempatan kepada kita Sehingga kita dapat kembali bertemu Dalam pembelajaran Di kelas yang kita cintai ini Kemudian yang kedua yang akan kita lakukan adalah Mengirimkan doa berupa salawat Dengan ucapan Allahumma salli ala syayidina muhammad Wa ala alis syayidina muhammad Kita kirimkan kepada roh junjungan kita Nabi besar muhammad sallallahu alaihi wassalam Semoga dengan doa tersebut Di akhirat kelah kita akan mendapat syafat dari beliau Amin amin ya robbal alamin Nah anak-anak ibu semua Hari ini kita sudah masuk pada Pembelajaran yang pertama Di tahun pelajaran yang baru Yaitu tahun pelajaran 2022-2023 Nah untuk mengawali pembelajaran kita yang pertama ini Maka pembelajaran kita yang pertama Yaitu adalah tentang Quran surat atin Nah surat atin jumlahnya 8 ayat Surat atin ini diturunkan di kota Mekah Nah surat atin itu atin artinya adalah Buah tin yang diambil dari ayat pertama Dari surat tersebut Nah surat atin ini Ini menjelaskan Tentang buah Buah tin Yang ada di dalam ayat tersebut Yang mengandung banyak manfaat Nah anak-anak ibu sekalian Nah nanti Kita akan belajar Dan kita akan membaca Tentang surat atin ini Akan kita baca Dari ayat yang pertama Sampai kepada ayat yang ke-8 Nah anak-anak ibu semua Siapkan untuk membaca surat atin Nanti akan kita baca Sesuai Kita akan baca dengan tartil Sesuai dengan makhraj hurufnya Bismillahirrahmanirrahim Wa tini wa zaytun Wa turi sinin وهذا البلد الأمين Lقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددنا أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فرهم أجر ويعوا ممنون فما يكذبك بعد ببتين ألايسى الله بأحكم الحاكمين Nah anak-anak ibu semua Tadi kita sudah belajar tentang surat atin Ayat 1-8 Sudah kita baca bersama-sama Dan sudah kita baca pula artinya Nah ibu berharap Kita akan bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari Sehingga minggu depan Akan kita lanjutkan dengan menghafal surat atin Baik secara bersama-sama Maupun secara pribadi Nah anak-anak ibu Sampai disini dulu Perjumpaan kita untuk pertemuan kali ini Kita lanjutkan minggu depan Insyaallah Kita tutup dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya